Dalam lawatannya ke daerah Lampung, tempatnya diterus sengeriak kudu pada Jumat 5 Mei 2023, tampak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo memakai mobil ke Presidenan. Jokowi memang kerap ganti-ganti kendaraan saat mendatangi daerah tertentu, terutama pada saat sedang melakukan kunjungan kerja. Namun, untuk kunjungan kali ini Presiden RI menaiki Mercedes-Benz S600 Guard. Sedan tangguh dan superaman tersebut sengaja diajak orang nomor satu di Republik ini untuk melintasi jalanan yang jelek. Fotografer resmi Presiden Agus Suparto membagikan berbagai foto aksi S600 Guard dalam melewati jalanan yang cukup rusak di daerah tersebut. Bahkan, dalam video yang juga diperoleh oleh redaksi kompas.com, sangat jelas mobil harus berjalan pelan saat melewati perbedaan jalan yang terbilan tinggi. Selain itu, tak luput juga rombongan pengamanan yang melekat untuk berada di depan dan di belakang mobil mantan wali kota soal tersebut. Mereka saja bahkan harus menggunakan motor trail dan Toyota Innova serta Fortuner, yang memiliki ground clearance lebih tinggi. Namun demikian, tampaknya S600 Guard yang dinaiki Presiden ditinggikan suspensinya. Jika diperhatikan, sepertinya memang disematkan sistem suspensi udara dengan setelan ketinggian yang bisa diatur. Berkat spesifikasi S600 Guard seri W221, lansiran antara 2005 sampai dengan 2010 itu, juga telah memakai mesin V12 Biturbo, yang dapat menghasilkan tenaga hingga 517 tenaga kuda. Walaupun bisa dibilang punya tingkat keamanan B6 atau B7, tapi mobil sedan ini diklaim tetap fun-to-drive, sama seperti S-Class standar. Pasalnya, untuk suatu keamanan, tingkat B6 dan B7 bisa dibilang merupakan tipe yang sudah paling tinggi. Mobil ini pun juga tahan hujanan peluru, gerana tangan, dan bahkan peledak lainnya. Selain itu, pada ban, mobil tersebut juga sudah run flat dan taki BBM self-sealing ketika bocor. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!